Halo, sampai jumpa kembali di Hentani House 100 kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya menyuburkan tanaman padi kita ya ketika kita sulit mendapatkan pupuk kimia yang subsidi dan biayanya sangat mahal tapi kita bisa ganti dengan susu yakut ya guys, susu yakut namun sebelum bicara lebih lanjut silahkan klik like, subscribe, dan share agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya baik, disini saya memberikan sebuah solusi alternatif yang tidak kalah saing dengan pupuk kimia ya guys bahkan kadang kita juga memerlukan sebuah inovasi-inovasi terbaru, supaya kita tidak terlalu bergantung kepada pupuk kimia jadi kita bisa menggunakan pupuk yang ada pupuk yang murah meriah pupuknya boleh diadu guys yaitu susu yakut susu yakut itu mengandung bakteri positif yaitu yang berguna untuk menyuburkan tanaman padi kita guys jadi di dalam susu yakut itu terdapat namanya mikroba dan mikroba ini berguna untuk menyuburkan tanaman padi kita mikroba ini adalah sifatnya dapat berkembang biak secara cepat ya guys namun harus ada sebuah upaya supaya mikroba yang kita seprekan di tanaman padi kita itu dapat berkembang biak dengan maksimal dan bahkan dapat melimpah ya ketika di sawah kita lahan sawah kita ini kita seprek dengan mikroba yang terdapat pada susu yakut itu dan sawahnya dapat mengembang biakkan mikroba positif itu maka mikroba itu dapat memproduksi sebuah unsur hara yang berguna untuk menyuburkan tanaman padi kita guys ya jadi susu yakut itu terdapat ya dia ter apa namanya mengandung unsur mikroba ya itu bakteri positif guys bakteri positif disini berguna sangat-sangat berguna untuk menyuburkan tanaman padi kita jadi gak usah bingung-bingung ketika kita sulit untuk mendapatkan pupuk kimia seperti urea NPK pospat ya SP36 kita tidak usah pusing-pusing kita bisa ganti dengan menggunakan susu ya guys susu yakut saya khususkan susu yakut nah pertumbuhannya seperti ini guys wow ya dia sangat lebat sekali dan sangat rimbun sekali jadi bakterinya itu dapat bertumbuh dengan maksimal guys jadi gak usah pusing-pusing namun caranya bagaimana ketika kita menyepray yakut usahakan tanki atau spray itu kita cuci sampai bersih guys agar tidak terkontaminasi dengan insektisida maupun fungisida pesticida karena ketika masih mengandung insektisida maka mikroba yang terdapat pada susu yakut itu tidak dapat berkembang biak dengan maksimal bahkan banyak yang mati jadi ketika mikroba itu banyak yang mati tentu tidak dapat memproduksi unsur hara dan dapat membantu daripada tanaman padi kita untuk menyerap unsur hara itu guys jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa penyeprayan yakut itu usahakan dia sendiri atau mandiri jangan dicampur dengan insektisida pesticida bungisida atau pupuk kimia yang lain khusus yakut itu jadi satu tanki itu usahakan ada 10 botol yakut yang isi berapa mili yang kecil itu lalu dapat kita spraykan dan usahakan sampai beberapa hari itu jangan menggunakan insektisida dulu ya guys sehingga mikroba itu dapat bekerja dengan baik dan dapat menyuburkan tanaman padi kita guys sehingga tanaman padi kita menjadi seperti ini wow sangat luar biasa nah ini adalah hasil daripada susu yakut oke demikianlah video daripada saya semoga bermanfaat dan jangan lupa klik like subscribe dan share dan komen agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya thank you see you next time